Intro Gara-gara berbeda nama dan wajah dengan Elbarak Alexander, putranya, Jedar sempat ditahan cukup lama oleh petugas imigrasi di Eropa. Mereka mungkin mencurigai Jedar terlibat sindikat perdagangan anak. Paling waktu itu di airport di Amsterdam apa ya? Ya di airport, pokoknya di airport dimana gitu. Aku kan mau terbang, terus di gitu di imigrasi aku ditahan. Terus udah gitu kata orangnya, ini kamu mau kemana? Aku bilang aku mau ke Swiss gitu. Terus udah gitu, kamu mau ke Swiss sama siapa aja? Ini aku, anak aku sama uncle-nya gitu. Terus udah gitu, ini anak siapa? Aku bilang, ini anak aku. Tapi kenapa nama kalian beda gitu? Karena kan aku kan ada Iskandarnya, Erik Iskandar. Kalau ini kan Elbarak Alexander, gak ada Iskandarnya gitu. Dia pikir ini bukan anak aku karena mukanya juga beda kan. Terus udah gitu, aku bilang, no, 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 ini anak aku. Alexander itu bahasa Indonesia-nya Iskandar. Aku bilang gitu, terus udah gitu, tunggu sebentar ya. Aku ditahan gitu, lama gitu. Akhirnya aku pikir, aduh ini bagaimana ini ngejelasinnya ya. Terus udah gitu akhirnya aku buka-buka handphone, aku lihat Instagram aku kan. Ini banyak-banyak fotonya dia. Terus aku bilang, apa? Tapi next time kayaknya aku kalau jalan-jalan ya memang harus waspada juga. Karena kan ya memang mukanya beda gitu. Jadi namanya juga beda. Jadi next time kalau ke luar-luar gitu harus bawa identitas yang membuktikan ya kita hubungan ibu dan anak. Sub indo by broth3rmax